Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jadi teman-teman di video kali ini Aku akan buat video Shopee haul Disini aku ada 2 paket yang sebesar ini Dan satu paketnya lagi Itu isinya boneka teddy bear Maaf ya ini udah aku buka duluan Karena tadi ada customer yang ingin Melihat bonekanya Disini ada 3 macam boneka teddy bear Ada warna abu-abu Coklat muda Dan juga warna krem muda Yang teddy bear itu memakai rok Dan pita seperti ini Sebenernya ini adalah dari gantungan kunci Aku beli di Shopee Itu nama tokonya adalah Tuta Store Harga boneka teddy bearnya Per satu piece itu Harganya Rp3.300 Kemudian kita masuk ke paket yang kedua Yang pengirimannya itu dari Cina Karena biaya ongkirnya lebih murah Disini aku beli daun eukaliptus Terus ada 2 Kemudian mawar warna burgundy Yang terbuat dari foam atau gabus Beli ada 3 bungkus Kayak gini Perbungkusnya itu Aku beli dengan harga Rp14.000 Dan tokonya nanti aku taruh linknya juga di bawah Ini daun eukaliptus Satu batangnya itu aku beli dengan harga Rp8.000 Jadi di satu batangnya itu terdapat 7 cabang Dan untuk mawarnya ini Satu bungkusnya terdiri dari Rp144.000 Kemudian ini paket terakhir Yang aku beli dari Shopee Juga pengirimannya itu dari Cina Ini packingannya lumayan rapi dan aman ya teman-teman Ini bubble wrapnya itu juga tebal Disini aku bukanya dengan hati-hati Karena nanti bubble wrapnya ini aku simpan Karena pasti akan berguna Untuk keperluan lainnya Ya disini aku beli bear Teddy bear Dari styrofoam Ini tingginya 20 cm Harganya Rp15.000 Dan yang kecil ini Rp15.000 Aku beli harga Rp11.000 Nanti untuk video selanjutnya Aku akan buat Teddy bear rose Oh iya ini juga tadi aku beli Sedikit bahan-bahan Untuk membuat bunga flanel Di toko sekitaran aku Biasa itu tempatnya di toko Amora Pekanbaru ya Bahan-bahan bunga yang aku beli itu Disini ada 2 lembar Flanel warna pink Per lembarnya itu 30 x 30 cm Aku beli seharga Rp2.000 Juga ada lem alteko Dan bunga Yang tanpa daun seperti ini Beratnya itu 50 gram Aku beli dengan harga Rp15.000 Jadi khusus untuk bunga aja teman-teman Jadi kalian dapat menggunakan bunga ini Untuk memanis bukit bunga kalian Juga aku beli 2 lembar kertas parcel Itu kalau tidak salah harga per lembarnya Rp4.000 yang ukuran besar seperti ini Dan juga selo polkadot yang seperti biasa aku gunakan untuk membuat bukit bunga Itu harga per lembarnya Rp7.500 Kalau disini Kertas tisu Ada warna ungu muda dan warna pink Kertas tisu ini aku gunakan untuk membuat bukit bunga tangkai seperti ini Ada boneka teddy bear Dan kertas tisunya Kemudian bunganya yang kecil-kecil Jadi teman-teman sekian dulu video kali ini Jika videonya kurang jelas Kalian dapat komen di bawah Terima kasih sudah nonton ya Dan tunggu video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh